Intro Buka bersama dengan saya, Maliaki 4 ayat 1-6 Ya, Maliaki itu adalah kitab kenabian Kesuara kenabian itu muncul ketika ada sesuatu kebutuhan yang sedang terjadi di waktu itu Nah, kitab Maliaki adalah kitab kenabian yang memberitakan nubuatan yang akan datang akan kasih yang dijanjikan Ya, Maliaki sendiri itu ternyata punya arti adalah utusanku Nah, Maliaki 4 ayat 1-6 saya akan bacakan Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami Dan akan terbakar, katakan dan akan terbakar Oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya Kamu akan keluar dan berjingkra-jingkra seperti anak lembu lepas kandang Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb Untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya aku, jangan aku datang mempukul bumi sehingga musnah Di ayat 1-3 kita dijelaskan dimana hari Tuhan ketika itu datang kedua kalinya nanti Tuhan akan datang, itu akan membawa pemisahan antara orang fasik dan orang benar Orang fasik dan orang benar itu akan dipisah, katakan dipisah Katakan lebih keras dipisah Nah, pemisahan ini, lihat disini Orang fasik diibaratkan seperti jerami yang akan mengalami kehangusan dan terbakar Nah, kita perlu mengerti, fasik itu punya arti Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasik itu artinya tidak peduli pada perintah Tuhan Buruk kelakuan, jahat, dan berdosa besar Jadi kita tahu, fasik dan tidak itu jelas Nah, orang benar dikatakan akan mengalami sukacita dan kemerdekaan Dan orang fasik ada di bawah tumpuan kaki mereka Setelah kita melihat begini, kita hidup itu harus memutuskan Nanti kita akan masuk tentang siapa itu Yohanes Pembaptis Tapi sekarang saya minta untuk kita para orang tua terutama Anda harus punya sikap yang jelas Anda itu orang benar atau orang fasik Kita tidak bisa berkata bahwa aku orang benar tapi kehidupannya fasik Tidak bisa Kehidupan kita menunjukkan kita itu siapa yang mengerti katakan Yes Yang mengerti katakan Amen Nah, lihat disini Orang benar akan mengalami sukacita, kemerdekaan Termasuk dalam keluarga kita Tidak bisa kita hanya berpikir bahwa Oh, kemerdekaan ya sudah lah kita lakukan ini itu semau kita Salah Itu tidak merdeka loh Menurut saya orang-orang yang semau-maunya atau semena-mena Hidupnya itu penuh intimidasi loh Mereka itu tidak tenang Tapi orang yang merdeka itu artinya apa? Kalau kita hidup benar dalam Tuhan Kita itu merdeka, tidak ada tuduhan satupun yang iblis bisa lancarkan ke kita Hidup kita itu ada sesuatu yang damai, yang tenang Dan itu datangnya dari Tuhan Kenapa? Karena kita hidup benar Maka dari itu kalau kita bisa melihat seperti ini Putuskan hari ini Terutama para orang tua di pagi ini Anda mau jadi orang benar atau orang fasik? Kalau Anda mau jadi orang benar Putuskan hari ini Bahkan untuk menanggalkan semua yang fasik Lupa ada ini, saya belum menikah Ya it's okay Sekarang yang single-single pun sama Tapi Anda yang menikah Anda harus memutuskan Suatu keputusan penting dalam sebuah keluarga Dimulai dari Anda Anda itu mau jadi orang benar atau orang yang fasik Kalau orang tuanya fasik Anaknya mau dididik kemana? Ayat berubah Bapak Ibu Ayat 4 Ayat 4 tadi dikatakan Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa Hambaku di Gunung Horet Yang disampaikan kepada seluruh Israel Yang ini ketatapan-ketatapan dan hukum-hukum Bangsa Yahudi itu mereka itu sangat luah Ketatapan dan hukum-hukum itu diminta untuk diingat Lah kita loh Bapak Ibu Saudara sekalian Terutama yang orang tua Alkitab jangan dianggurkan Saya harus ngomong di awal sebelum nanti kita bahas anak-anak Alkitab itu jangan dianggurkan Lah kalau Alkitab aja Seorang ayah tidak pernah pegang Anaknya mau dengar firman dari mana? Dari pendetanya Kakak Eagle Kid Sayang Firman itu harus datang dan diperdengarkan pertama kali Untuk anak di rumah Katakan di rumah Saya membayangkan kalau anak-anak itu bertumbuh Tapi orang tuanya tidak takut akan Tuhan Bahkan firman Tuhan tidak pernah direnungkan Bagaimana mau jadi orang benar Firman aja tidak direnungkan kok Ayo rubah Rubah Ini perkara yang simple Kok bisa simple? Coba anda amati Kita itu sudah hidup dalam kondisi yang lebih enak Enaknya apa Pak Denny? Anda punya Alkitab yang sudah dikanonkan Yang gak perlu lagi dicari-cari Oh di zaman itu cari ini tulisan siapa Cerita itu udah gak perlu cari-cari Semua ketetapan dan hukum-hukum ada di Alkitab Kita Tapi sayangnya Dibikin muda Tapi kita yang buat susah Tidak pernah direnungkan Betul? Ayo berbena Ayo berbena Dan kita lihat disini Ad 5-6 Dikatakan Sesungguhnya Aku mengutus Nabi Elia kepadamu Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar Dan dahsyat itu Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak Berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada Bapak-Bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi Sehingga musnah Tuhan mengutus seorang Dengan kuasa seperti Nabi Elia Nah Merujuk kepada siapa? Anda amati baik-baik Ketika saya selidiki Ini merujuk kepada satu pribadi Yang namanya Yohanes Pembaptis Ini orang Lahir Dia punya tujuan dari Tuhan Nah tujuannya ini Yang saya rindu Untuk semua Terutama kepala keluarga Harus belajar Kepala keluarga harus belajar Ada tujuan ilahi Kenapa Yohanes ada Yohanes Pembaptis Tetapi Saya berdoa Enggak cuma orang tua Karena di zaman itu Orang tua Bapak itu Sosok figur yang Bener-bener menentukan Keputusan dalam keluarga Karena di zaman itu Wanita belum terlalu bagaimana Belum ada seperti sekarang Emansipasi Tapi hari ini Saya rindu untuk orang tua Suami, istri Bapak, ibu Semuanya Bisa Paham betul Bahwa ada tujuan ilahi Kenapa Anda itu Dititipkan seorang anak Dalam keluarga Anda Yang mengerti kata yes Untuk Anda yang belum nikah Mari persiapkan diri Belajar Kalau ini belum siap Jangan nikah Jangan nikah Ya Jangan nanti Waduh Gak usah nikah Jangan Kalau gak panggilan Jangan ya Nah Lihat disini Lukas 1 Ayat 13-17 Kita belajar ya Bapak, ibu Tetapi malekat itu Berkata kepadanya Jangan takut Hai Zakaria Sebab doamu Telah dikabulkan Dan Elisabeth Istrimu Akan melahirkan Seorang anak Laki-laki bagimu Dan haruslah Engkau menamai dia Yohanes Katakan Yohanes Engkau akan bersuka cita Dan bergembira Bahkan banyak orang Akan bersuka cita Atas kelahirannya itu Sebab Ia akan besar Di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan Minum anggur Atau minuman keras Dan ia Akan penuh Dengan roh kudus Mulai dari rahim Ibunya Lalu dikatakan Ia akan membuat Banyak orang Israel Berbalik kepada Tuhan Alam mereka Dan ia akan berjalan Mendahuli Tuhan Dalam roh Dan kuasa Elia Untuk membuat Hati bapak-bapak Berbalik Kepada Anak-anaknya Dan hati Orang-orang durhaka Kepada pikiran Orang-orang benar Dan dengan demikian Menyiapkan bagi Tuhan Suatu umat Yang layak baginya Ternyata Yohannes Pembaptis Punya tugas Katakan punya tugas Dia ini Pribadi yang seperti Yesus Yesus punya tujuan Karya keselamatan Makanya Yesus berkata bahwa Tuhan Jika engkau mau Lalukan cawan ini Daripada aku kan Kenapa Yesus 100% Allah 100% manusia Sama dengan Yohannes Pembaptis Yohannes ini Punya tujuan Dari awal Dari awal Di desain itu Sudah punya tujuan Nah Lihat disini Lukas 1 ayat 17 Di Alkitab yang terbuka Berkata demikian Ia akan berjalan Mendahului Tuhan Dengan roh dan kuasa Elia Untuk membuat Hati bapak-bapak Berbalik kepada Anak-anak mereka Ia juga akan Membuat orang-orang Yang tidak taat Berbalik Kepada hikmat Orang-orang benar Dengan demikian Ia mempersiapkan Umat yang telah disediakan Bagi Tuhan Untuk apa yang harus datang Mari kita belajar Yang pertama Memulihkan hati Orang tua Kepada anak Katakan bersama dengan saya Memulihkan hati Katakan lebih keras Memulihkan hati Taukah bapak ibu Dalam budaya Yahudi Menghormati orang tua itu Sangat sesuatu yang penting Di Yahudi ya Bahkan mereka itu punya Sepuluh perintah Allah Ketetapan-ketapannya itu Wah saklek Menghormati orang tua itu Bagi orang Yahudi Itu sesuatu yang penting Sehingga Mereka punya takaran Untuk anak-anak mereka Mereka itu harus Menghormati orang tua Nah Ternyata Bapak kita Punya mimpi yang lebih besar Tidak cukup Hanya dihormati Katakan tidak cukup Hanya dihormati Orang tua Jangan puas Hanya dengan Anak anda Menghormati anda Jangan puas Wah Anakku ini loh Hormat sama aku Wah anakku ini loh Membanggakan Keluarga Jangan puas disitu Kenapa Mau anda Punya anak tuh Nilainya bagus pun Jangan puas disitu Jangan salah Yohanes ini diutus Untuk membalikkan hati Orang tua Terutama Bapak Sebagai kepala keluarga Kepada anak Yang artinya apa Di mata Tuhan Hati Bapak Berbalik kepada anak Itu sangat penting Yang artinya Seorang ayah Yang punya hati Untuk melihat anaknya Mengalami sesuatu yang Paling penting Yang dunia Tidak bisa kasih Itu keselamatan Eagle Kid Camp besok Saya gak promo Ngepasi aja Ijinkan anak-anak itu Ngenal Tuhan Jangan puas Cuma mereka itu Hormat sama anda Tapi hidupnya Jauh dari Tuhan Standarnya jelas Fasik Dan benar Sedari kecil Ijinkan anak-anak anda Untuk mereka itu Tahu Agak kebenaran Yang harus kamu itu Jaga Supaya apa Kamu selamat Dan Seorang ayah Harus punya hati Bukan cuma begini Bapak Ibu Oke kamu les Oke kamu ini ya Tak biayai semua Taukah ada satu hal Yang gak bisa dibiayai Oleh orang tua Bahkan orang seorang bapak Itu keselamatan Harus seorang ayah Punya hati Kesana Kalau ayahnya aja Gak punya hati Untuk anaknya Kenal Tuhan Ngomong kosong Anak anda itu Akan bertumbuh Jangan sampai begini Bapak Ibu Wah kita Ke gereja Anak dimana Oh gak bisa bangun pagi Lah terus Ya nantilah Gampang Saran saya Apakah anda Punya hati Untuk anak anda Masa Bapak Bapak Ibunya Ibadah Anaknya Dibiarkan gak Ibadah Saya ngomong ini Bukan apa Saya ngomong Sesuai apa Yang tercatat Di Alkitab Orang tua Jangan puas Anak anda itu Menghormati anda Yang mengerti Katanya yes Bapak itu Kepala loh Dalam keluarga Keputusan dalam Suatu keluarga Terletak di atas Pemimpin keluarga itu Keluarga Terutama anda Sebagai kepala keluarga Harus membawa Keluarga anda Kembali kepada Tuhan Dimulai dari Para orang tua Yang hatinya itu Pulih Untuk bisa melihat Anaknya itu Juga berharga Saya kasihan Anda sungguh-sungguh Dalam Tuhan Anak anda Ketinggalan Jangan Katakan kanan kiri anda Jangan puas Hanya dihormati Oh saya gak puas Saya itu gak puas Kalau cuma-cuma dihormati Buat apa Ada yang lebih penting Kalau cuma dihormati Anakku ini harus Kenal Tuhan Kalau kita cuma mikirnya Ayah yang penting Dihormati Sayang Rugi Katakan kanan kiri anda Rugi Kok bisa rugi Waktu itu cepat Waktu itu cepat Para orang tua Dengarkan Saya bukan Menakut-nakuti Belum tentu Di antara anda itu Punya waktu yang cukup lama Sampai anak anda itu Dewasa dan menikah Belum tentu Kalau dari sekarang Kita gak sadar Bahwa Kalau Oh papa nilai ku bagus Ya 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 Hari minggu Dia tidur gak apa-apa lah Sudahlah kita yang ke gereja Gak boleh Bapak ibu Anda begitu Anda mentalitasnya Salah Yohanes Pembaptis aja loh Yohanes Pembaptis itu diutus Kenapa kok Pemulihan pertama hati Seorang bapak Karena di bangsa itu Bapak itu figur Bapak itu seorang pemimpin Bapak itu Orang decision maker Di orang Israel Bangsa Yahudi Itu bapak Peran figur seorang wanita Ibu tidak terlalu sebesar Seorang pria atau bapak Makanya Yosua pun bisa berkata Aku dan seluruh keluarga ku Akan melayani Tuhan Bahkan gak cuma seorang keluarga Seisi rumah Karena seorang bapak itu Punya kendali Di dalam rumah Kita hari ini Tinggal dalam sebuah generasi Yang orang tuanya itu Mengizinkan segala sesuatunya Dikompromikan Ah gak apa-apa Masih kecil kok Tahu apa Loh masih kecil Tahu apa Kalau itu takarannya Masalahnya Fasik dan benarnya Dihitungnya nanti Gak apa-apa Tapi masalahnya Fasik dan benar Tidak dihitung nanti Yang mengerti katanya Yes Fasik dan benar Dihitung itu bahkan Dari mereka kecil Mari sadari Kalau seorang bapak Seorang orang tuanya Puas anaknya Menghormati mereka Kita itu harus ingat Kita punya hati gak Untuk anak kita itu Kenal Tuhan Yang mengerti katanya Yes Semoga pagi-pagi Tidak bikin siap Ya Saya mengasihi Anda Tapi saya harus Belak-belakan apa adanya Anda perlakukan Anak Anda manja Ya Pilihan sih Tapi suatu saat Anda akan sesali Karena tidak Selamanya Anda punya waktu itu Saya ngomong gini Ini tidak menakuti Tapi saya berdasarkan Apa yang Alkitab Nyatakan disini Yohanes Pembaptis Dipanggil pertama Untuk memulihkan hati Bapak-bapaknya Kenapa? Karena anak-anaknya Semuanya itu Tetap ada keputusan Dalam ayah Tapi saya berdoa Bukan cuma ayah Hari ini kita sudah Banyak emansipasi terjadi Saya berdoa Para orang tua Sadari Keselamatan untuk anak Itu penting Yang mengerti Kataan yes Ya Eagle Keep Camp Ya puji Tuhan ini Eagle Keep Saya tidak promo Tapi kasih uang Lah Pak Dini Nginepnya Tempatnya begitu Sudah Kasih uang Kalau papa mamanya Mau ikut silahkan Tapi ya satu kamar Sama yang lain Gitu Ya Papa mama Anak Sama anak-anak Gitu ya Jadi kepala kamar Tidak apa-apa Kalau orang tua Mau ikut Saran saya Orang tua Sekali-sekali Di sana Kalau perginya Ke kelp malem lah Itu silahkan Perginya retret Ya Ayo sama-sama belajar Yang mengerti Kataan yes Ya Hari ini Bahkan mungkin Anda adalah orang tua Yang hatinya itu Belum disadarkan Belum dipulihkan Sehingga tidak melihat Suatu yang arjen Tentang keselamatan Kalau Anda Belum dipulihkan Belum Mengalami kesadaran Pagi ini Saya berdoa Ini menyadarkan Anda Waktu kita terbatas Katakan kanan kiri Anda Waktumu terbatas Ya Waktu kita terbatas Jangan disiasiakan Ya Nah Yang kedua Yohanes Yohanes itu punya tugas Dikatakan di ayat yang tadi Ia juga akan membuat Orang-orang yang tidak taat Berbalik kepada Hikmat orang-orang benar Yang kedua Tugas Yohanes adalah Membuat orang-orang yang tidak taat Berbalik kepada Hikmat orang-orang benar Katakan Hikmat orang-orang benar Ya Tuhan itu tidak mau Dombanya itu tercerai berai Hati Tuhan itu jelas Tidak mau domba Tercerai berai Nah Maka dari itu Tuhan mau Yohanes mengingatkan Untuk mereka harus tahu Hikmat orang-orang benar Nah Masalahnya Kita perlu mengerti Dari siapa Atau apa Kita bisa mendengar Hikmat orang-orang benar itu Balik ke yang pertama Yang pertama jelas adalah Firman Tuhan Katakan Firman Tuhan Hikmat kebenaran Firman Tuhan Yesus anak Allah Titik Tidak ada koma Jangan kompromikan nilai Kebenaran Kalau itu sesuatu yang harusnya Anda bangun malahan Jangan dikompromikan Yang mengerti katakan yes Jangan untuk alasan Anda bergaul Anda kompromikan Yesus Gak boleh Gak boleh Bapak Ibu Firman Tuhan Nah disini saya catat Orang tua harusnya adalah Orang pertama Yang memperdengarkan Firman untuk anaknya Kalau skupnya Belum punya anak pun Orang tua harus tetap Dalam dalam Firman Karena Anda yang akan Pegang kemudi Di dalam keluarga Anda Yang mengerti katakan yes Nah yang kedua Dari mana atau dari siapa Kita dengar Hikmat orang-orang benar itu Yang kedua adalah Orang percaya Yang hidup dalam kebenaran Katakan orang percaya Takkan lebih keras Orang percaya Yang hidup dalam kebenaran Nah lihat disini Bukan sembarang orang Anda bisa datangi Kok begitu Pak Denny Jelas Anda datang ke sembarang orang Apa yang nanti dibagikan Kalau orangnya itu Tidak dalam kebenaran Biasanya juga bisa kompromi Walaupun kita tahu Mungkin dari orang yang kompromi pun Kalau itu nyata-nyata Yang dibagikan adalah kebenaran Kita bisa terima itu Tetapi masalahnya Kebanyakan atau sebagian besar Orang yang kompromi Akan membagikan pula Sesuatu yang kompromi Untuk itu kita perlu Tahu bahwa kita Tidak bisa datang Ke sembarang orang Yang hidupnya tidak bisa Dipertanggungjawabkan Jadi kalau Anda mau datang Cari hikmat Jangan ke orang-orang Yang Anda tahu jelas Ini orang Hidupnya aja Tidak jelas Di hadapan Tuhan Jadi kalau mau datang Cari orang-orang Yang hidupnya itu Bisa dipertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Yang mengerti katakan amin Ya Nah Datang ke orang yang salah Bisa loh Buat kita malah jadi jauh Sama Tuhan Ayo belajar Ayo belajar Yohanes itu Membuat Orang-orang yang Tidak taat Tugasnya itu Berbalik Kepada hikmat orang benar Jadi tidak sembarang Kita perlu mengerti Hal ini Dan yang ketiga Dikatakan Tadi dikatakan seperti ini Di ayat yang ke 17 Dengan demikian Ia mempersiapkan umat Yang telah disediakan Bagi Tuhan Dalam terjemahan baru Itu menyiapkan umat Yang layak bagi Tuhan Nah Yang ketiga Yohanes Pembaptis punya tugas Menyiapkan umat Yang layak bagi Tuhan Umat yang layak bagi Tuhan Dan saya berdoa Biar Tuhan Dapati GMS Salatiga Itu layak Di hadapan Tuhan Kenapa layak? Satu Seluruh jemaatnya Hidup takut Dan gentar Akan Tuhan Takut dan gentar Itu bentuk Respek Menghargai Tuhan Pagi ini Saya tambahkan Tidak cuma orang tua Tapi anak-anak pun Harus takut dan gentar Yang mengerti Katakan yes Setelah ini Bapak Ibu Mulai renungkan Anda di gereja Anak Anda di mana? Anak Anda di mana? Eagle kit pada ini Puji Tuhan Saya ngomong begini Anak Anda di eagle kit Cuma 52 kali Dalam setahun Jangan di skip Kami ini Eagle kit ini Hanya menolong Anda Untuk apa? Membesarkan anak Yang takut akan Tuhan Jangan di skip Jangan di skip Jangan di skip Lupa ada ini Anak kami Tidak kami bawa hari ini Tidak apa-apa Saya menyampaikan firman Saya tidak sedang menghakimi Tapi ke depan Ayo sadari Anda harus punya hati Melihat keluarga Anda Tidak cuma anak bahkan sebenarnya Tapi seluruh anggota keluarga Anda itu Kembali kepada Tuhan Amin Dan yang kedua Kenapa GMS Salatiga itu Saya ingin untuk Layak di hadapan Tuhan Karena yang pertama kan Jemaatnya takut dan gentar akan Tuhan Yang kedua Amanat agung Tidak ditinggalkan Oleh gerejanya Bahkan dalam Lingkup yang paling kecil Saya sedang ajak Anda itu Untuk mulai masuk ke amanat agung Kembali Tapi dalam lingkup yang paling kecil Mana itu Keluarga Mana itu Anak Buat apa kita menangkan Begitu banyak orang Tapi anak sendiri Terhilang Kita tidak tahu Buat apa Buat apa Bapak Ibu Buat apa Kita menangkan sana menangkan sini Tapi anak-anak Di dalam keluarga Kok malah ditinggal Dengan alasan Mereka belum cukup umur Lo salah Bahkan ini saya mau ngomong loh Izinkan anak-anak yang sudah masuk voltage Terlibat melayani Di Eagle Kids Oh Pak Denny Melayani Sibuk Ya Bapak Ibu Melayani cuma seminggu sekali Seminggu satu kali Kita anggap itu sibuk Bagi mereka Tapi belum tentu loh Tuhan lihatnya begitu Yang mengerti katakan yes Ya Ayo Bapak Ibu semuanya Kita mau mengerjakan amanat agung Gereja ini mau mengerjakan amanat agung Dalam skop yang lebih kecil Apa itu keluarga Bahkan termasuk kakak Saudara Pastikan mereka juga di dalam Tuhan Yang mengerti katakan yes Ya Tiga aplikasi sederhana untuk kita Yang pertama Jadilah orang tua Yang memiliki hati Untuk keluarga Ya Jadilah orang tua yang punya hati Untuk keluarga Orang tua yang punya hati itu begini loh Anda bisa Dalam kondisi fine Tapi anda itu punya hati Untuk melihat Siapa ya Dalam keluarga saya Yang belum kenal Tuhan Baru kalau sudah semua Lihat lebih luas Lihat lebih luas Segala sesuatu itu mulainya Keluarga Keluarga belum dimenangkan Bagaimana kita mau menangkan orang lain Keluar Bapak Dini proses gimana Ya sudah Jalani prosesnya bersama-sama Anda bisa ke keluarga Bisa keluar Saya pun dulu begitu kok Untuk mama saya Kenal Tuhan Perjuangan Papa saya malah Didoakan sudah posisi koma Tapi saya tahu Bapak saya dengar Kenapa Karena Bapak saya yang keluar air mata Saya baru tahu betul Bahwa orang koma itu saya dengar Karena kejadian itu Saya tuntun ayah saya itu Kenal Tuhan Lah matanya nangis Gak lama Selesai Bapak Yusura sekalian Mari jadilah orang tua Yang punya hati untuk keluarga Jangan puas Hanya anda itu dihormati Jangan puas Anak anda datang ke anda Seperti ini Pak nilai ku bagus Aku mau diteraktir apa nih Pak Nini nih Pak Nini Nini Pak Aku pengen makan apa ya Pak Pak aku pengen mainan Nini nih Anda turuti gak apa-apa Nilainya bagus Kasih apresiasi betul Tapi sebagai orang tua Jangan puas hanya dihormati Jangan puas hanya dibanggakan oleh anak Karena anak punya prestasi Sebagai orang tua Punya hati Untuk anak anda itu loh Juga terima keselamatan Yang mengerti katakan yes Kenapa? Hari Tuhan Kita gak pernah tahu Datangnya kah Kapan? Kalau itu datang Siap gak? Jangan-jangan Semua orang tuanya Keangkat Bersama Kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan Anaknya ketinggal Mau sama siapa? Mau diikutkan om Omnya padahal ketinggal Semua yang tertinggal Itu kenapa? Hidupnya tidak Benar Fasik Mau diikutkan om Tante Yang tertinggal Lah berarti sama orang fasik Betul gak Bapak Ibu? Kenapa gak kita yang bawa gandeng Ayo Diangkat bersama-sama Ketemu di awan-awan Loh Contoh Pak Jimmy ketemu siapa? Miselala Miselala Bapak Pak Louis ketemu Abigail Abigail Ketemu gitu loh Pak Ari ketemu Kehan Kehan Ketemu di awan-awan Tapi Daripada nanti Amed-amed Orang tuanya Nginek cari Dimana-dimana Ketinggal Kalau sampai begitu Mohon maaf para orang tua Anda punya kesalahan Yang fatal Makanya jangan puas Hanya dihormati Anak menghormati Oh di Yahudi Jangan salah Yahudi itu begini sekali Bicara tentang menghormati Orang tua Anak Respect dan menghormati Anda Good Tapi Bapak dan Ibu Sadar Anda bukan bicara tentang Hanya cari penghormatan Anda itu harus punya hati Melihat mereka bertumbuh Melihat anak-anak bertumbuh Termasuk yang mau menikah One day Anda menikah Kalau Anda nanti Dikaruniai anak Siapkan diri Jadi Bapak dan Ibu yang baik Jangan ikut dunia Orang tuanya ke gereja Anaknya kemana Terserah Gak apa-apa Mereka masih kecil Nah kalau waktu Tuhan datang Mereka masih kecil Anak-anak gak keangkat Baru nanti nangis-nangis Gak bisa Gak bisa Yang mengerti Katakan amin Yang kedua Ajarkanlah Kebenaran Dimulai dari rumah kita Ajarkan kebenaran itu Dimulai dari rumah kita Jangan Dari luar dulu Di rumah harus ada Kebenaran Makanya Setiap orang tua Responi semua Tantangan Anda itu Bahkan jadikan itu Suatu pengajaran Untuk anak Responi semua Tantangan masalah Anda Anak itu akan lihat Tapi jadikan itu Menjadi Contoh yang datang Kepanda Anda itu Masalah Sesuatu yang mungkin Busuk Sesuatu yang Mungkin masih mentah Anda olah Jadikan makanan yang enak Nih loh anak Kalau One day Kamu besar Mengasihi itu Begini Mengampuni itu Begini Menata Itu Begini Menabung itu Pentingnya Begini Investasi itu Begini Loh Pak Deni Yang kecil-kecil Tapi Lihatlah Kebenaran Tetap harus Muncul Pertama kali Dari Rumah Jangan heran Nanti Anda ke Anak-anak muda Yud Ada banyak Nilainya itu Serong SMP Sudah bergalan bebas SMA Hamil di luar nikah Gak heran Orang tuanya Gak punya hati Jangan salahkan anak dulu Orang tuanya Gak punya hati Kalau orang tuanya Punya hati Untuk anaknya Gak bakal Anaknya begitu Yang mengerti katakan Amin Jadi pagi-pagi Semoga Semuanya tetap Bersyukacita dalam Tuhan Nah yang ketiga Aplikasi yang ketiga Kerjakanlah amanat agung Dalam keluarga kita Pastikan keselamatan itu Juga ada Untuk seluruh keluarga kita Yang mau katakan yes